Lebaran kali ini terasa berbeda karena tidak dapat mudik dan bertemu sanak keluarga secara langsung. Namun dengan menjaga tradisi lebaran keluarga, lebaran tetap akan terasa istimewa. Anda pun masih tetap bersilaturahmi secara daring untuk mengobati rindu berkumpul sesama. Hari Raya Dulfitri tahun ini akan terasa spesial. Karena tak seperti lebaran-lebaran sebelumnya, lebaran kali ini umat Islam di Indonesia merayakannya dengan di rumah saja. Tidak ada mudik. Tak ada sholat id berjamaah di masjid. Tidak pula berkunjung ke rumah sanak saudara. Namun lebaran masih akan berjalan penuh kesan jika kita ikhlas dan punya kegiatan seru untuk mengisi libur lebaran di rumah. Seperti yang dilakukan Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI. Jelang lebaran, Mutia bersama keluarga menjalin komunikasi dengan video conference melalui gadget. Hal ini dapat mengobati rindu berkumpul dan berjengkrama meski tidak dapat mudik. Memang sulit untuk membuat suasana yang bergembira sekali dalam Ramadan kali ini memang karena kita dalam kondisi prihatin. Tapi khususnya bagi umat Muslim mungkin ini menjadi tantangan ya karena tidak biasa. Biasanya lebaran kita bersilaturahmi datang ke rumah sanak keluarga. Kali ini kita harus di rumah aja. Saya rasakan kita diajarkan untuk bersyukur. Jadi apapun itu mari kita syukuri. Mungkin ada hikmahnya kita di rumah saja dengan keluarga menjadi lebih rekat hubungannya. Memang pandemi COVID-19 membuat lebaran terasa berbeda. Namun dengan kondisi ini umat Muslim dapat belajar bagaimana membangun solidaritas dengan melaksanakan imbauan pemerintah. Ya memang kan kita semua mau mudik pasti ya. Saya rasa yang paling tepat adalah jangan hanya memikirkan kitanya mau mudik karena pasti semua mau mudik. Tapi bagaimana orang lain nggak bisa mudik karena memang harus bertugas di rumah sakit misalnya ya. Mudah-mudahan menjadi Ramadan dan lebaran yang betul-betul mengajarkan kita solidaritas, kebersamaan. Bahwa apa yang kita lakukan sangat berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga yang orang lain lakukan akan berpengaruh kepada kita. Jadi ini menjadi momentum yang menurut saya hakikat dari Ramadan dan lebaran kan sesungguhnya itu bagaimana membangun solidaritas. Meski tak bisa mudik, lebaran tetap terasa istimewa dengan tradisi yang selalu terjaga. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi, tak sulit lagi untuk tetap bersilaturahmi bersama sanak keluarga meski tak dapat bertemu secara langsung. Lebaran nggak mudik, tetap bisa asik. Dari Jakarta, Nilamatsuna Ardi Nugroho, Ayus melaporkan.